1897, lalu badil serang penjara Belanda di peraya dan bebaskan para tahanan. 15 Oktober 1897, Koran Terbitan Harlem, Dovreek Harlem sekarang menggabarkan tentang buronan lombok yang paling meresahkan pemerintah Hindia Belanda. Ia berhasil kabur dari penjara di sisi Klotim dan memenggal polisi. Ia merampok, membunuh, dan membakar penjara peraya sebelum membebaskan seluruh tahanan. Namanya Lalu Badil dari Teros, Lombok Timur. Kemenangan Belanda dalam perang melawan kerajaan Mataram di akhir tahun 1894 telah mengubah lombok secara menyeluruh. Belanda yang awalnya dianggap sebagai penolong warga Sasak Timur menunjukkan watak aslinya. Ia menindas bahkan lebih kejam dari kerajaan Mataram yang digulingkan. Pajak-pajak atas tanah-tanah garapan meningkat, termasuk pada tanah-tanah pecatu dan wakaf yang selama ini bebas pajak. Inilah yang membuat munculnya sejumlah perlawanan di sejumlah lokasi di Lombok. Alphans van der Kran dalam Lombok, Congress Colonization and Under Development 1870-1940 mencatat. Lalu Badil sendiri merupakan perwangsa rendah dari Teros Lotim. Setelah perang lombok berakhir, ia dijatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa dengan kaki di rantai. Tak disebutkan apa kesalahannya, hingga para bangsawan yang dulu ia bela dalam perang, kini menjatuhkan hukuman yang demikian berat. Dalam proses hukuman itu, ia ditahan penjara di Sisik. Kota ini sendiri merupakan pusat pemerintahan Belanda di Lombok Timur sebelum hutan selong dibuka dan dibangun menjadi kota. Suasana rumah sakit dan perkantoran Hindia Belanda di Sisik, Lombok Timur sekitar tahun dalam bukunar Lombok Karangan Dr. Sijinif dan Abik Bras tahun 1897. Namun, awal Januari 1897, lalu Badil berhasil kabur dari penjara. Belanda lekas memburunya, namun tak membuahkan hasil. Padahal Badil tak pergi jauh. Ia justru pulang ke rumahnya di Teros tak jauh dari penjara Sisik. Figurnya yang karismatik membuat banyak warga segan dan melindunginya. Ia hidup tenang di kampung halaman. Namun, lambat laun kabar keberadaannya terendus juga. Kontroler Belanda di Lott Timur merasa kecolongan. Sosok yang paling diburu itu ternyata ada di wilayahnya. Hanya dua mil dari kantor dinasnya. Lekasnya mengirim tiga polisi untuk menangkap. Sayang, tiga petugas ini tak mampu meringkus Badil. Salah seorang polisi justru meregang nyawa setelah kepalanya dipenggal kelewang. Lalu Badil pergi dan semakin membuat Belanda murkah. Pengejaran terus dilakukan. Jejak Badil terendus di distrik peraya. Bersama sekitar 25 anak buahnya, ia melakukan serangkaian teror kepada warga. Dalam bulan Juni saja, tercatat ia telah melakukan 11 perampokan, 19 kali pencurian ternak, dan 5 pembunuhan. Aksi ini benar-benar mencoreng wibawa pemerintah. Koran terbitan Solo, The News for Stanlinden edisi 13 September 1897 juga mengabarkan kisah ini. Kontroler Lombok Timur benar-benar kewalahan. Ia bersurat ke asisten residen di Mataram agar dikirimkan bantuan militer untuk menumpas gerombolan Lalu Badil. Kepala distrik peraya Guru Bangkul dalam buku Narlombok Karangan Dr. Sijinib dan Abik Bras tahun 1897. Guru Bangkul yang kala itu diangkat Belanda sebagai kepala distrik tak kalah pusing. Ia mengerahkan pasukan untuk turut melakukan perburuan. Kesuksesan aksi-aksi Badil membuatnya semakin terkenal dan menambah pengikut. Bahkan aksinya kini semakin menjadi-jadi. Tak cuma merampok, ia merencanakan aksi yang lebih besar dan lebih politis. Menjebol penjara peraya dan membebaskan seluruh warga yang ditangkap Belanda. Setelah semua persiapan, 30-31 Agustus serangan terukur dilakukan. Mereka membakar penjara dan mengeluarkan seluruh tahanan yang ditaksir berjumlah 120 orang. Ia juga menghabisi dua pengawal. Jumlah pengikut Badil kini bertambah dengan bergabungnya mantan tahanan. Aksinya meneror Belanda berlanjut. Ia menyasar sejumlah proyek pemerintah. Di antaranya, pada 6 September, kelompok ini menghabisi tiga pekerja dan seorang mandor proyek pembuatan jalan di peraya. Livreng yang menjabat residen Bali Lombok mengirimkan 150 prajurit Angkatan Darat untuk melakukan penangkapan. Mereka mengepung lalu Badil dan kawan-kawan di sebuah lokasi di Dusun Batu Menek. Kini masuk desa Montong Terep Lombok Tengah. Ini adalah perkampungan dengan benteng alam yang cukup baik. Kampung dengan kontur sawah berbukit-bukit dengan hutan cukup luas untuk sembunyi. Namun hari itu Belanda berhasil memancing lalu Badil keluar dan meladeni perang terbuka. Badil terperangkap Belanda yang unggul dalam persenjataan menang mudah setelah menghujani kampung ini dengan tembakan. Lalu Badil dan 20 pengikutnya tumbang. Tapi aksi kelompok ini merupanya tak berhenti. Sekitar 90 pengikutnya yang selamat kabur ke hutan Sundil untuk kemudian bergabung dengan kelompok Haji Ali Dewa di Penaban. Nama terakhir bukan orang sembarangan. Ia juga sempat menjadi buronan nomor satu Belanda di tahun 1896. Saat itu 10-11 Juli Haji Ali bersama Mami Ocha Talib menyerbu penjara Belanda di Sisi Klotim dan membebaskan 40 tahanan. Setelah itu ia melakukan sejumlah aksi yang membuatnya diburu. Aksi dua sekawan ini berakhir setelah Mami Ocha Talib meninggal beberapa bulan kemudian. Haji Ali sempat berdamai dengan Belanda dan pengikutnya pergi. Kini setelah kematian Lalu Badil, ia kembali turun gunung dan melawan Belanda dan antek-anteknya. Mendengar kemunculan Haji Ali, Livring mengirim utusan agar Haji Ali menyerah dan berdamai dengan pemerintah sebagaimana perjanjiannya pada September 1896. Namun kali ini Haji Ali tak mengindahkan. Sejumlah tokoh masyarakat Lombok bagian timur yang cukup menonjol dalam Perang Lombok 1894, dari kiri ke kanan, Raden Widana dari Jonggat, Mami Mustihaji dari Kopang, Mami Sapian dari Praya, Mami Ginawang dari Batu Kliang. Sebagian besar mereka kemudian diangkat menjadi kepala distrik di masing-masing wilayah. Foto ini diambil sekitar 1895. Ia melanjutkan gerilia dan meneror para petugas, 15-18 September misalnya. Kelompok ini membunuh 6 pekerja korve yang tengah melakukan pembabatan hutan untuk pembuatan jalan antara distrik Batu Kliang dan Praya. Beberapa hari kemudian jejak mereka sempat terendus. Haji Ali Dewa selamat meski tujuh pengikutnya meregang nyawa. Mereka membalas dengan menyergap patroli Belanda pada 27 September. Empat korban jatuh dua diantaranya meninggal dunia. Sehari kemudian 28 September mereka turun gunung dan masuk ke kota Praya. Mereka membuat gempar dengan membakar rumah Guru Bangkul dan membunuh dua pengikutnya. Guru Bangkul selamat dari serangan ini. Pertempuran sporadik terus berlanjut hingga beberapa minggu kemudian. Hingga akhirnya 18 Oktober. Dalam sebuah peperangan terakhir, perlawanan Haji Ali akhirnya terhenti. Ia tewas bersama 15 pengikutnya. Alvans van der Keren menyebut gagalnya sejumlah perlawanan para petani di Lombok Tengah dan Lombok Timur ini tak lepas dari keberhasilan Belanda mengorganisir kuasa. Mereka telah mengangkat sejumlah bangsawan Sasak sebagai kepala distrik. Mereka menjadi kaki tangan yang efektif bagi Belanda dalam menumpas perlawanan para petani. Mereka adalah tokoh-tokoh Sasak yang dalam Perang Lombok 1894 berada di pihak Belanda.